Sungai Segah kembali berubah warna menjadi jernih. Dalam tahun 2015 yang lalu, DLHK berani menyatakan itu adalah sebagai sebuah fenomena alam. Apakah di 2019 untuk kejadian yang kedua ini, DLHK kembali berani menyatakan itu fenomena alam? Menarik untuk kita lihat sikap DLHK. Dan apakah juga ketika DLHK menyatakan ini pencemaran, apakah DLHK berani untuk membawa ini kerana yang lebih jauh sebagai menamanan perundang-undangan? Pemirsa saksikan di putang. Pas jadi, jadi ini terkait, masusunya terkait, kami sebutnya kasus dan menang-undangan, itu fenomena alam. Pertanyaan sederhana, apakah DLHK dalam hal ini masih sikapnya sama dengan 2015? Perani menyebut ini sebagai menang-undangan. Ini publik harus tahu, perani dan menang-undangan itu. Ini, begini, ini fenomena alam, ya, fenomena alam, tapi tanpa campur tangan ada kegiatan manusia, itu enggak mungkin. Jadi, ada sumber penyebab. Karena begini, ketika itu fenomena alam, misalkan tanpa campur tangan manusia, alam itu bisa pulih sendiri. Contohnya, misalkan, rawa pasang surut enggak pernah mengalami pencemaran. Tapi ketika ada aktivitas manusia, dia bisa, salah satu hari, dia bisa mengalami pencemaran. Yang apa maksudnya, campur tangan manusia, dalam hal ini, seperti apa? Ya, aktivitas pergabunan, ya. Pasti setambang, dan lain-lain, itu bisa mempengaruhi. Nah, kegiatan-kegiatan itu, yang ada di khususnya yang pergabunan ini, dan kami terindikasikan di situ. Ya, dari indikator pencemaran air, kan ada tiga faktis bagaimana yang kita tahu, ya. Indikator fisika, kimia, dengan bakteriologi. Secara fisik, sudah bisa terlihat. Secara kimia, PH, kemarin bisa dilihat, kemudian uji sampel sudah dilakukan bakteriologi juga. Dan bahkan LHK sudah putih, hasil uji sampelnya sendiri, positif. Jadi, karena tinggal menunggu asal dari LHK, karena hasil uji LHK itu, batas waktu penanganan 21 hari, harusnya sudah terpenuhi. Hasilnya apa, Pak? Jadi, perlu diketahui bahwa sampel kami kirim pada tanggal 25, 25 November kemarin. Ya, memang berjalan di sekitar tiga minggu, gitu. Nah, ini tadi ada kambaran kalau mereka tinggal merepot, ya. Melepot hasil muda, mudah-mudahan kita bisa terima malam nanti. Ya, Pak, ya. Mas Muntara, Pak Bupati sendiri, kan, karena dapat perahan secara teknis juga, pasti dari LHK. Ya, karena yang ada keputusan untuk mengiru surat ketemannya, ya, sudah ngiru, ya. Artinya dari sikap itu, sebenarnya sudah bisa kita tahu bahwa PNK sendiri, Pak Bupati, maupun LHK, bersikap tidak akan menyebut itu pandemi alam, tapi dugaan terdiri penyebaran itu, menanggap pasti. Apakah bisa dilihat seperti itu, Pak? Ya, gitu ya, Pak, ya. Terus, ini kita perandai-andai identikasi, saya perandai keluar, sikap pemerintah juga ternyata, ternyata memang dugaan penyebaran itu terbukti. Lakanannya apa? Jadi, kami akan menyiapkan, ya, berbagai bukti, terus kajian itu sebagai bahan-bahan kepada perusahaan, ya. Kalau mereka melakukan ini, seponnya itu secara mancat. Nah, nanti tinggal tunggu reaksi perusahaan. Ini tadi saya datang ini, saya enggak menutup juga dari kalian, kan, artinya mereka ini memang sebenarnya mau menutup tim, gitu. Menutup tim, ada bukti, cuma saya busukkan timnya itu dari independen sama dari kita. Terus saya minta satu lagi, saya minta satu lagi, Pak Bupati. Dari Anu tadi, ya? Komisi Ambasan, dan kalian. Tim apa, Pak? Tim Manu? Mereka masih belum itu, belum terima, lah, kalau kajiannya itu. Makanya saya bilang, Nah, sekarang, Pak, kalau tim sekarang mau dibentuk, sementara langkah, ini saya patut, ini dilakukan, tanggul sedih ditutup, ya, akhirnya sudah enggak lagi, ya, enggak bisa ditutup. Ini memperlambat. Memperlambat, artinya akan memperlambat secara sebenarnya, yang saya tadi bilang, dan akan memiliki kos yang juga besar bagi mereka, gitu. Tapi, Pak, setuju, enggak? Apanya? Membentukan diri. Kalau kita, Pak, ya, pada dasarnya, kan, kita enggak bisa mengantang orang, kan? Karena itu juga inisiatif bagi bagian mereka, gitu. Cuman, saya tadi sudah katakan, bahwa, secara bodoh saja, kita sudah bisa melihat itu, sebenarnya. Dan mungkin, ya, dari analisa itu, terserah nanti mereka akan melanjutkan anda. Yang jelas saya, ini kan, Pak Bupati. Memang sebenarnya ada beberapa saran dari, mana, dari IPAD seluruh bikin tim ini, pengen, dan ini. Terlambat, lah. Terlambat. Terlambat. Kalau saya sudah normal. Kalau secara sederhana, Pak, biar masyarakat enak dengar. Iya. Sederhana saja, masyarakat sederhana. Berdasarkan pengalaman Bapak, penfasiditas Bapak, Bapak yakin itu teman-teman? Iya. Saya tetapin. Iya. Kemarin. 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 Apakah berani mau bawa kejalanan? Iya. Banyak masyarakat yang ada rugi kan, loh ini? Iya. Makanya tadi saya bilang, makanya saya bilang, saya bilang tadi, Bapak jangan berburu sebenarnya. Karena bagaimana kita jika kita akan menganalisa hasilnya, ada yang bisa kita ada, nanti saya mau lihat yang menyebabkan itu air menjadi rugi jernih, ya kan? Air secara fisika itu, air menjadi jernih, terus terjadi itu apa, pertumbuhan koktein itu kan harus dijak dari anun. Pak, sederhana saja, Pak, pertanyaan saya sangat sederhana, Pak. Masyarakat ini, jujur, image yang dibangun ada, image di masyarakat itu ketika sebuah kasus itu berkaitan lingkungan di tangan dirana BLH, karena trauma masa lalu, akhirnya masyarakat pasti berpikir, selesai, karena tidak akan pernah bisa sampai, apa namanya, ke litarasi, ya? Akhirnya, kira-kira, karena Bapak sudah yakin dari bahwa ini penyebaran, Bapak bisa mendanjikan, apa bisa kalau komitmen tidak tahu ini adalah penguatnya? Iya, bahwa ini akan lanjut, memang saya bilang kan, tidak ada di dalam peraturan perkebunan itu pengelolaan air kebun, itu enggak ada, Pak, itu saja. Tapi, tapi, mewajibkan semua perusahaan perkebunan itu, bahwa air yang keluar dari perusahaan itu harus aman. Artinya apa? Harus aman berarti dikelola. Betul. Kalau tidak dikelola, sesuai dengan baku muku, ya ini kemungkinan yang terjadi. Ini salah satu kenapa saya bilang adanya indikasi berada di pencemarahan ini. Betul. Bukan apa-apa, Pak, pertanyaan ini rasanya wajar, karena ini kasus yang berulang. Ya, 2015 terjadi, terulang lagi, artinya perusahaan tidak belajar. Saya, kami berharap pemerintah dalam DLHK juga belajar. Ya, 2015 sudah memberi kebijakan, sudah mengopankan, sekarang kami minta, berani enggak untuk membawanya ke ranah yang lebih jauh? Kalau kita siap, tegas saja bisa. Terima kasih telah menonton!